Jujur ya, aku tuh gak terima banget, gak terima banget yang ada berita-berita di luar Halo, halo, halo Sobat Fakta Bang Pin Ketemu lagi dengan Bang Pin untuk menggabarkan info-info terkini, terhot, terupdate Soal selebritas tanah air dan para pesohor di tanah air tercinta ini Kali ini kita masih berada di kasus Ayus Sabian dan Nisa Sabian Yang memang menghebohkan publik tanah air Hebohnya luar biasa, karena apa? Karena 2 tahun informasinya dan kini baru terungkap Namun satu persatu nampaknya kondisi sekarang mulai berbalik Jika awalnya tuduhan kepada Nisa Sabian sebagai pelakor dan selingkuh Dengan Ayus Sabian gencar banget di media sosial Dan membuat keluarga Nisa dan Nisa Sabian sendiri terpojok Sampai dikatakan sakit dan drop dan sampai pergi ke Bogor Maka kali ini nampaknya kondisi mulai berbalik Mulai banyak pembelaan-pembelaan dan bantahan-bantahan terhadap perselingkuhan dari Nisa Sabian ini Awalnya bantahan itu jelas datang dari Ayah Nisa Sabian Bahkan Ayah Nisa Sabian sampai mengatakan bahwa putrinya berani disumpah dengan Al-Quran Kondisi saya Nisa ini atau Ubi ini ya Itu biasa-biasa aja gitu Jadi gak ada gaya-gaya yang aneh, yang kelihatannya radanya gimana Kalau misalnya ada persoalan yang beda kan gitu, ini kan gak biasa aja Oh, mempertinikan isu ini ada pernikahan? Iya Gimana om? Itu gak benar sebenarnya Gak benar itu Ya kan saya bapaknya tahu betul Orang gua umi tahu betul Posisi anaknya kan gitu Tapi kalau mengenai kamar Dan dia pun membantah semua rumor yang beredar Termasuk dia membantah setelah Ayus mengklarifikasi bahwa dia minta maaf dan khilaf Dan kali ini bantahan juga datang dari salah satu sahabat Nisa Sabian Sahabat Nisa Sabian ini tidak terima kalau sahabatnya itu dikatakan sebagai pelakor Nah, bagaimana keterangan atau kesaksian atau pengakuan dari sahabat Nisa ini Yuk terus pantengin channel ini Kita bahas dan kupas-kupas tipis-tipis Dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya ditunggu Karena itulah yang Bang Pin tunggu dari kamu Jujur ya, aku tuh gak terima banget Gak terima banget Yang ada berita-berita di luar Tentang Nisa Nisa Sabiannya Jadi, aku kenal Nisa itu awalnya Aku ada penangisi acara di Jakarta Di salah satu acara Jadi, aku kenal dia itu di tahun 2013 Jadi, 2013 itu aku nalang Nisa cukup dekat Dan aku tahu banget anaknya kayak mana ya Jadi, kalau dia tuh kalau lagi di luar Jadi, ya itu apa ya Maksudnya sopan banget anaknya sopan gitu kan Gak pernah yang aneh-aneh Dalam pengakuannya itu Yopa Yang juga merupakan seorang pedangdut jebolan kompetisi dangdut di tanah air ini KDI mengaku bahwa Nisa sempat mengaku punya pacar Dan pacarnya itu bukan Ayus Tetapi anak kuliahan Berikut ini pengakuan lanjutan dari Yopa KDI Karena pernah cerita punya pacar Itulah Dan mengaku sering cerita-cerita kepada Yopa Maka Yopa sangat tidak terima dengan berita-berita yang beredar Yang menyebutkan Nisa Sabian sebagai pelakor Dan berselingkuh dengan Ayus Sabian Karena menaruh pengakuan Yopa Selama bergaul dengan Yopa Nisa orangnya baik banget Nah untuk yang kita sekarang itu Menurut Yopa itu enggak deh Kayaknya aku enggak terima banget Dia enggak terimanya gini loh Dia sahabat aku Dia teman aku Jadi aku tahu banget Nisa Dia anaknya jujur Dia enggak pernah yang gimana-gimana Makanya aku bikin sering kayak gini Aku enggak terima gitu kan Saking hati gitu loh Lihat sesuatu teman kita gitu kan Kayak di apa ya Kayak di sudut-sudut gitu Apalagi banyak media kan Media kayaknya udah separa kiri Aku gimana ya Jadi Yopa Bahkan Yopa mengaku Sempat emosi Dan sangat emosi Melihat berita-berita di luar Yang menyudutkan Nisa Dia tidak terima Jika sahabat yang dikenalnya Sangat baik itu Disudutkan seperti itu Yopa itu kayak Bawanya emosi gitu kan Jadi Ini ya Pertama teman-teman Nisa itu enggak seperti itu Ini mungkin hanya ada salah paham Di antara mereka Dan Lu jawab apa ya Ini enggak benar sih Enggak benar Jadi Nisa itu Ananya baik Pertama dia enggak pernah Yang bukan-bukan Karena aku tahu banget Karena akhirnya dia Dia Apa ya Saya bercerita juga Saya sering bercerita gitu kan Saya sering bercerita Tentang-tentang Keluarga dia Pacat dia gitu kan Jadi Tahu banget lah Bisa tuh enggak kayak gitu Jadi Buat yang keluar sana tuh Kalian enggak boleh gitu dong Jadi memang benar-benar apa ya Ini hoak Jadi ini hoak Ini bukan Bukan Seperti yang Orang-orang di luar sana Tutupkan ke Nisa Jadi Dan lebih lanjut Dia mengatakan Bahwa Kemungkinan besar Ini Ada permasalahan Dan kesalahpahaman Di antara mereka Dan berita-berita Yang beredar Bahwa Perselingkuhan Dan Nisa disebut Pelakor itu Dia mengatakan bahwa Itu semuanya Hoak Karena Tidak mungkin Nisa Yang selembut itu Sebaik itu Sejujur itu Melakukan Hal-hal Yang Di luar Batas Kewanitanya Itu Stoyopa Anaknya Apa ya Jujur Jujur banget Dia jujur Dia enggak pernah Apalagi Sedangkan dia nyakitin orang Enggak bisa Dia lihat binatang aja Yang sakit Yang Lihat kucing aja di jalan tuh Bisa kayak lagi jalan gitu kan Kelaparan Dia kasih nasi gitu Dia kasih nasi Apalagi Kalau mau selingkuh kayak gitu Mungkin enggak lah ya Enggak Jadi Jadi nih buat Buat Teman-teman nih Jangan kayak gitu Jangan menjatuhkan orang lain Mungkin ada salah paham Tapi Setau Yopasih Nisa itu Enggak seperti itu Karena Yopasih Cukup kenal Dekat sama Nisa Karena sering Mengisi acara juga Sering Satu acara Sama Nisa Jadi tau lah Kayak gimana-gimana Jadi Jadi ini hanya Salah paham Mungkin Ada satu pihak Mungkin yang Apa ya Mungkin enggak ngerti juga kan Mungkin salah paham Sama dia Mungkin Ini hanya salah paham Sama aja sih antar BK Jadi Jadi ini enggak benar Ini enggak benar Kalau Nisa sih Apanya baik banget Aku tahu banget Tentang dia Nah begitulah Kasus ini nampaknya Akan terus Menggelinding Karena terjadi Perbedaan Klarifikasi Antara dua belah Pihak Pihak Riri Dan pihak Ayus Dengan pihak Nisa Yang Sangat Nah siapakah yang benar Kebenaran Kita serahkan Kepada yang punya Kebenaran Kita hanya nonton saja Tanpa menghakimi Mana yang benar Dan mana yang sama